yang saya perlu luruskan ini istilah budi luhur memang di jokam seperti yang anda tahu semua yang pernah di jokam memang budi luhur itu kalau sesama jokam yaitu bermakna akhlakul karimah persaudaraan kerjasama yang baik dan itu dilakukan lahir batin karena dianggap saudara seiman tapi kalau budi luhur untuk orang luar mereka katakan orang luar Wong Jopo bahasanya selain jokam artinya itu ya berpura-pura baik tujuannya ya berpura-pura sopan baik loman dan kerjasama itu artinya dia melakukan setengah hati kan hidulah tidak lahir batin kan dia anggap kafir dianggap kafir tujuannya apa tujuannya supaya enggak dimusuhi kita enggak dimusuhi enggak dicurigai enggak diganggu dalam melaksanakan ibadah ya ala jokam maksudnya ada pun yang tadi berdusta itu lain lagi berdusta itu itu ketika kondisi kepepet ya ketika diperlukan kepepet tapi istilahnya istilah asalnya bitona bukan ibu diluhur itu lebih umum lah lebih umum bitimaman bayat kemudian penarikan sodakon dan lain yang itu harus dirahasiakan kalau kira-kira berbahaya itu harus ditutup istilahnya bitona ya memang bitona ini bagian dari budi luhur tapi istilah berdusta itu ketika mereka kepepet harus berdusta berdusta bersumpah ya memang bersumpah itu jadi memang kalau secara jelas itu mirip takkiahnya sia memang dari sisi karena yang dipertahankan yang diselubungi itu yang dirahasiakan itu suatu penyimpangan ya suatu penyimpangan seandainya yang ditutupi itu suatu kebenaran dan bahasanya namanya tauriah itu ada seperti Nabi Ibrahim ketika ditanya dan Siti Sarah ketika ditanya suruh ngomong aku saudaramu karena itu saudara sama-sama Islam karena kalau ngomong itu suaminya dibunuh Nabi Ibrahim dibunuh maka Sarah ketika ditanya oleh Raja kafir itu siapa itu itu saudaraku kata Nabi Ibrahim aku saudaramu saudara Islam saudara sama-sama iman Muslim itu namanya tauriah kalau ini memang penyimpangan dalam agama dirahasiakan sehingga wujud merahasiakannya itu gerakannya disebut istilahnya takkiah takkiah itu menjaga diri supaya selamat walaupun harus berdusta yang keempat tadi dikatakan saya apa tadi menyebutkan bahwa Bapak Haji Nur Hasan orang yang luar biasa dan cerdas ya yaitu bisa dimaklumi karena saya saat itu ngertinya seperti itu ya ya dan cerdas ya